Intro Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kementerian Keuangan terus bergulir. Pada selasa 21 Maret, Komisi 3 DPR RI melakukan rapat kerja dengan PPATK. Dalam rapat tersebut, terungkap ada sejumlah laporan PPATK tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, termasuk KPK. Ini bicara tentang sumber pendapatan negara. Karena APBN kita minus terus, ternyata tikusnya ada di sana. Maka informasi PPATK itu jadi sangat penting bagi Komisi 3 dan masyarakat untuk melihat berapa banyak yang dimainkan oleh Departemen Keuangan. Atas kritikan tersebut, pihak KPK menyatakan bakal memperbaiki kinerja dalam merespons laporan hasil analisis atau LHA PPATK. KPK mengklaim respons instansinya terhadap LHA PPATK sudah di atas standar. Namun, KPK mengakui tidak semua LHA dapat ditindaklanjuti. Alasannya, karena KPK hanya menangani kasus korupsi pejabat negara dan aparat penegak hukum. Karena itu, KPK tidak bisa menindaklanjuti LHA yang bukan pejabat negara walau mengarah ke tindak pidana korupsi. Seandainya pun diserahkan dalam kapasitas tembusan untuk dimonitor seperti halnya kasus LHA PPATK RAT atau Rafael Aluntrisambodo yang disampaikan kepada KPK tahun 2013 itu untuk dimonitor oleh KPK, tetapi tertujunya bukan KPK. Ujar Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK. Terima kasih telah menonton!